Di sepanjang jalur mudik kami hadirkan dalam Net Mudik. Mulai masuki puncaknya arus lalu lintas di sejumlah lajur jalur mudik utara padat. Kemacetan diantaranya terjadi di jalur alternatif Kabupaten Karawang, Tol Palikan Cicirbon, dan Pintu Keluar Pejagan Brebes, Jawa Tengah. Di sejumlah area, antre kendaraan mengular hingga 10 km. Untuk mengurai kepadatan, polisi berlakukan sistem buka-tutup jalan dan pengalian jalur. Dua hari jelang Idul Fitri, arus kendaraan di jalur alternatif Karawang dari arah Jakarta menuju Cirebon, Pantura, dan Jawa Tengah meningkat. Kondisi ini telah berlangsung sejak Jumat malam. Jam setengah 11 sampai jam 8, berapa jam itu? Dari mana mau kemana nih Pak? Dari Tangerang mau Monogiri, Jawa Tengah. Berarti panjang banget macet dong Pak? Wuh, gak kira-kira, topet lah. Kenang macet mulai jam berapa tuh Pak? Setengah 11 di Karawang Timur. Karawang Timur sampai sini begini aja. Mendominasi kepadatan, ribuan pemudik dengan sepeda motor penuhi hampir sepanjang ruas jalan. Kemacetan pun kian tak terhindarkan. Atasi arus yang tak juga menyurut, polisi menutup akses arteri Karawang bagi kendaraan roda dua. Peningkatan yang luar biasa, yang tidak henti-henti mungkin sudah ribuan kendaraan sudah melalui jalur alternatif, yang seperti tidak mampu lagi menampung untuk kendaraan roda dua, namun tetap kita carikan solusi untuk mengarahkan kendaraan roda empat untuk tetap menggunakan jalur utama, roda dua tetap untuk menggunakan jalur alternatif. Sabtu dini hari, antre panjang kendaraan di jalur mudik utara juga terjadi di jalur keluar pintu utama Ceperna, tol Palikanci, Kabupaten Cirebon. Di ruas ini kemacetan mencapai enam kilometer. Kendaraan yang berupaya saling mendahului memperparah kondisi ini. Selain di area pintu utama, antre kendaraan juga mengular di ruas pintu masuk tol Tegal Karang. Sementara di pertigaan ketapel yang merupakan pintu masuk kendaraan dari pantura ke dalam tol ini, banyak pengendara sepeda motor yang kebingungan memilih lajur. Akibatnya kendaraan roda empat terpaksa mengurangi lajunya. Untuk mengurangi kemacetan, polisi membuka jalur alternatif melalui simpang widah sari ke arah Karang Ampel menuju Cirebon. Masih di jalur mudik utara, pintu keluar tol pejagan Brebes Jawa Tengah juga padat. Untuk mengurangi kemacetan saat lantas polres Brebes berlakukan sejumlah rekayasa, berupa mengalihkan arus via Larangan, Selawi dan Tegal untuk pemudik bertujuan Semarang, Jawa Tengah dan pengalihan ke rute Kubang Wungu, Larangan, Margasari dan Kabupaten Tegal untuk pemudik bertujuan Purwokerto dan Yogyakarta. Di area ini berlaku pula sistem buka tutup jalur. Pelaksanaannya seiring arus kendaraan yang keluar di pintu tol pejagan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.